Intro Mengabadikan gambar Daripada sudut berbeza Pasti mendekat satu kebuasan Yang tersendiri Jika dahulu kita selingkali Mengambil gambar menggunakan latar belakang Pemandangan Tidak pun bergambar di hadapan patan tanda dan sebagainya Tapi kini Kerana kemajuan teknologi Dan pemikiran manusia Terciptanya seni 3 dimensi Yang semakin mendapat tempat Di hati rakyat Malaysia Perkembangan seni 3 dimensi Di Malaysia bermula Sejak beberapa tahun kebelakangan ini Dengan terbinanya beberapa buah museum seumpamanya Di ICT Syah Alam Di Pelopinang Dan yang terbaru Di Langkawi Tidak mahu melepaskan peluang Kru Galeri Nasional Kelangkawi Bandar Masuri Lagi merasai sendiri pengalaman Berada di museum seni 3 dimensi Yang terbesar di Malaysia Berkeluasan hampir 2,000 meter persegi Museum yang menempatkan 100 buah lukisan ini Turut mencatatkan rekod Sebagai museum 3D kedua terbesar di dunia Sebenarnya kita baru mengadakan official launching Dan kita baru opening Belum sampai sebulan lagi Dan feedback yang kita dapat setakat ini Agak membuaskan dan memberangsangkan Di mana kalau kita dapat lihat Masa Raya Cina itu Sambutan Raya Cina 19 hingga 20 hari bulan Memang kita dapat sambutan yang tinggi Daripada pelancong Membunan kos sebanyak 17 juta ringgit Museum ini menjadi Tarikan terbaru di Nangkawi Di mana sejak pembukaannya Ramai pelancong daripada dalam Dan buat negara Mengunjungi museum ini Peminat-peminat seni halus Ataupun peminat-peminat seni grafik Yang inginkan kedamaian Dia boleh datang ke sini Untuk melihat keindahan Dalam 3D museum yang kita orang ada Sebenarnya 3D museum ini adalah Menjelajah ke segenap sudut Di dalam museum ini Memberikan saya pengalaman Yang amat mengasyikan Lekisan yang dihasilkan Amat teliti Dan realistik Sehingga kan Apabila kita berinteraksi Melalui gaya badan Semasa mengambil gambar Kita merasakan Yang kita turut sama Berada dalam sesuatu Keadaan itu Kita boleh Kita galakkan Customer untuk bermain dengan Dinding-dinding yang kita Buat supaya ia keluar Daripada Dinding yang sebelum ini So that pengguna boleh Ambil gambar Menggunakan Biaya imaginasi Diorang yang tinggi Dan kreatif Tak kira Peringkat Remaja Ataupun golongan tua Diorang pun boleh Bersukaria Dan menjadi berfikiran Seperti kanak-kanak balik Untuk mencapai impian Fantasi diorang Pengunjung Pengunjung tidak perlu Berasa malu Untuk mengekspresikan diri Sewaktu bergambar Di setiap lukisan Di ruang pameran ini Kerana Setiap lengguk tubuh Yang berkaitan Dengan latar belakangnya Pasti akan menghasilkan Gambar yang aman menarik Dan lain Daripada yang lain Selalu kita ambil gambar Biasalah Ini nampak Lebih menarik Ini boleh menjadi Tarikat lah Orang Untuk pelancong Kelangkawi Itu pemandangan Dia nampak macam Ria Nampak macam Benda-benda tu Betul-betul Hucuk lah Ambil gambar ni Tak boleh malu Di atas dia sendiri lah Gaya-gaya yang dilakukan Pastinya berbeza Agar gambar-gambar Yang diambil Tampak menjadi Pastinya Gambar-gambar ini Bakal dikongsikan Dengan rakan-rakan Di laman sosial Pengalaman datang sini Nak ambil gambar Tak perlu rasa malu Sebab Sesuatu yang kita Datang sini Mesti nak sesuatu yang fresh Sesuatu yang baru Daripada gambar tu Biar wujud Daripada kita sendiri So tak perlu malu Untuk ambil gambar Perlulah Tunjukkan Graviti anda Gambar yang kita tangkap Daripada sini Hasilnya Mungkin kita nak upload Dalam Facebook E-chat, Instagram Lepas tu So on Mesti kita promote Tempat ni kan So Tempat ni sangat menarik Saya harap sangat Korang datang lah Join sendiri rasa Menariknya 3D dekat Langkawi ni First time Dapat sini Sonok lah Dapat banyak pengalaman lah Menarik lah Macam gambar ni Macam apa Kita tangkap tu Dia berada macam 3D lah Nampak sonok menarik lah Boleh main Berancong-berancong Bagar-bagar Boleh main Terdapat 9 zon Yang terdiri daripada Ilusi Optik Hidupan Aqua Safari Interaktif Fantasi Klasik Mesir Pulbah Istana Lama Dan zon Malaysia Kita ada 9 zon Yang pertama Optik Illusion Art Center Dimana ia memaparkan Ia memaparkan teknik Untuk yang digunakan Oleh pelukis profesional Yang terkenal Untuk memanipulasikan Fikiran Ataupun minda individu Yang melihat Gambar-gambar tersebut And then Kita ada Zon kedua Iaitu Zon Aquatic Dimana zon ini Memaparkan keindahan Kehidupan Marine And then Zon yang ketiga Ialah Safari Safari memaparkan Zon dimana Kita ada kan Semua Semua keindahan Kehidupan hutan And then Kita ada Central Hall Central Hall Ini adalah yang kita dapatkan Daripada Malaysian Book of Records Dimana Hall yang paling Biggest in the world And then Kita ada Malaysian Zone Dimana ia memaparkan Kultur setiap individu Ataupun setiap Malaysian punya Kultur yang ada Seperti Chinese Indian And Malay Lukisan-lukisan Yang mengujakan Dan halus ini Dilukis oleh 23 orang pelukis Bakar Dari Korea Dan 2 Pelukis tempatan Lukisan-lukisan Yang profesional Yang tidak mungkin Dimiliki oleh Muzium lain And kita Ambil gambar-gambar Yang real punya Daripada real artis Such as Leonardo da Vinci And the Lukisan Mona Lisa So that Kita Ambil gambar yang Original And then kita Editkan And masukkan Dekat M2 Terut dikenali Sebagai Art in Belgais Langkawi Muzium ini Bakal menjadi Daya tarikan terbaru Bagi pelancong Yang berkunjung Ke pulau Bebas Cukai ini Jadi Jangan lepaskan Peluang untuk Ke Muzium 3 Dimensi ini Jika anda Berkunjung Ke Langkawi Rahimhamdan Untuk Terut dikenali 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 Terima kasih.